Perayaan Idul Adha selalu identik dengan berbagai masakan olahan daging kambing. Namun, banyak mitos seputar daging kambing yang beredar dan menimbulkan kesalahpahaman. Saya, Dr. Indrawati, spesialis kisiklinik RSUD Dr. Muwadi, simak kata doktermu sampai akhir. Mitos pertama, daging kambing menyebabkan hipertensi. Hipertensi seringkali dipicu oleh makanan tinggi lemak jenuh, kolesterol, dan garam. Faktanya, daging kambing memiliki kadar lemak jenuh dan kolesterol yang lebih rendah dibandingkan dengan daging merah lainnya, seperti daging sapi. Untuk itu, mengkonsumsi daging kambing dalam jumlah yang wajar dan dengan cara memasak yang sehat, seperti dipanggang atau direbus, tidak akan menyebabkan hipertensi. Selain itu, perlu diperhatikan saat memasak tidak menggunakan banyak garam, penyedap rasa, kecap, santan, atau minyak agar tidak memicu hipertensi. Mitos kedua, daging kambing tidak baik untuk jantung. Terlalu banyak konsumsi makanan tinggi lemak jenuh mengakibatkan risiko penempukan plak di pembeluh darah jantung. Faktanya, daging kambing justru mengandung sedikit lemak jenuh dan tinggi asam lemak omega-3, yang baik untuk kesehatan jantung. Konsumsi daging kambing dalam jumlah wajar dan dengan metode pengolahan yang sehat, dapat menjadi salah satu sumber protein yang baik bagi tubuh. Mitos ketiga, daging kambing susah dicerna. Faktanya, daging kambing memiliki serat otot yang lebih halus dibandingkan dengan beberapa jenis daging merah lainnya yang membuatnya lebih mudah dicerna. Namun, seringkali dengan metode pengolahan yang tidak benar, daging kambing menjadi lebih alot dan sulit dicerna. Untuk itu, perlu dipilih metode memasak yang tepat agar daging kambing lebih lunak dan mudah dicerna, seperti merebus atau memasak dengan api kecil dalam waktu yang cukup lama, bungkus dengan daun pepaya, atau lumuri daging dengan nanas sebelum diolah. Mitos keempat, daging kambing mengandung banyak kalori. Faktanya, daging kambing memiliki jumlah kalori yang lebih rendah dibandingkan dengan daging sapi. Dalam 100 gram daging kambing, terdapat sekitar 143 kalori, sedangkan daging sapi bisa mengandung hingga 250 kalori. Oleh karena itu, bagi mereka yang ingin menjaga asupan kalori, namun tetap menikmati daging merah, daging kambing bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Mitos kelima, daging kambing memiliki bau perngus yang kuat. Faktanya, bau perngus pada daging kambing seringkali berasal dari lemak yang ada pada daging. Dengan menghilangkan lemak yang berlebih sebelum memasak dan langsung mengolah daging kambing tanpa dicuci, serta menggunakan bumbu yang kaya rempah-rempah seperti jahe, bawang putih, merica, dan sebagainya, dapat membantu mengurangi bau perngus pada daging kambing. Jadi, Sobat Muardi, faktanya daging kambing memiliki banyak manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan cara yang benar dan dalam porsi yang wajar. Daging kambing kaya akan protein, rendah lemak jenuh, dan memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh. Jadi, jangan ragu untuk menikmati olahan daging kambing saat idul adha, selama Sobat Muardi memasaknya dengan benar dan menjaga keseimbangan pola makan. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel YouTube RSUD Dr. Muardi, dan nyalakan tombol lonceng supaya Sobat Muardi tidak ketinggalan informasi terkini dari pakar-pakar yang berkompeten di dunia kesehatan. Semoga sehat selalu. Terima kasih telah menonton!